Tahukah teman-teman bahwa ada kutu yang bisa masuk ke dalam kulit kita dan membuat kulit kita menjadi rusak? Ayo kita lihat video ini. Tahukah teman-teman bahwa ada satu jenis kutu atau tungo atau serangga yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang tetapi bisa masuk ke dalam kulit kita. Namanya adalah Sarkoptes KB ini ukurannya sangat kecil dan dapat bersarang pada lapisan kulit manusia. Dia akan menggali terowongan dan bertelur di dalam kulit sehingga orang yang diserang oleh kutu atau tungo ini akan menderita gatal-gatal. Rasa gatal yang hebat dapat terjadi dan terasa di area tempat tungo itu bersarang sehingga akan terjadi dorongan untuk menggaruk. Dorongannya sangat kuat terutama yang terjadi pada saat malam hari. Inilah yang menyebabkan terjadinya kerusahan kulit. Kulit akan terluka karena garuan-garuan yang tidak terasa dan yang menakutkan adalah kondisi ini sangat menular dan dapat menyebar dengan cepat melalui kontak fisik yang dekat bisa dalam keluarga, dalam kelompok seperti asrama, penitipan anak, kelas, sekolah, panti-panti, penjara, dan kelompok-kelompok lainnya. Jadi, jangan heran apabila ada salah satu saja dari kelompok ini menderita. Gejala seperti ini maka perlahan tapi pasti seluruh anggota kelompok ini akan mengalami hal yang sama. Di masyarakat disebut penyakit kudis atau penyakit kudik tetapi di dalam bahasa medis sekabies. Gejala apa saja yang bisa ditemukan pada orang-orang yang menderita penyakit ini yaitu yang pertama gatal terjadi pada malam hari kemudian timbul bintik-bintik kecil atau seperti benjolan di gigit nyamuk tapi pada sekabies benjolannya sangat banyak dan berada di kulit-kulit yang tipis. Sebenarnya semua bagian kulit tubuh bisa saja terserang oleh serangga atau tungo ini tetapi pada umumnya pada orang dewasa dan pada anak-anak yang lebih tua dapat ditemukan di area sela-sela jari ketiak sekitar pinggang sepanjang bagian dalam pergelangan tangan siku bagian dalam telapak kaki sekitar payudara sekitar area genitalia pria daerah sekitar pantat dan lutut sedangkan pada bayi dan anak kecil pada umumnya didapatkan di daerah kulit kepala lapak tangan dan juga telapak kaki untuk mereka yang pertama kali terserang tungo ini maka gejala akan lama muncul bisa dua sampai 8 minggu tapi bagi mereka yang terserang untuk berdua kali atau lebih maka gejala dirasakan akan segera muncul tungau atau serangga yang bernama sarkoptex KB ini mempunyai kaki delapan dan sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mata atau kita sebut mikroskopis tungau betina dapat bersembunyi tepat di bawah kulit dan membuat terowongan sebagai tempat bertelur setelah itu telur menepas dan larva kutu bekerja sampai ke permukaan kulit dimana larva ini akan tumbuh dewasa lalu dapat menyebar ke area lain di kulit atau ke kulit orang lain rasa gatal timbul karena reaksi alergi tubuh terhadap tungau terhadap telurnya dan juga terhadap kotorannya penularan skabies ini bisa terjadi melalui kontak langsung atau melalui benda-benda yang pernah dipakai atau dipegang oleh penderita seperti pakaian alas tidur benda-benda yang digunakan untuk aksesoris dan lain sebagainya apabila tidak segera diobati maka skabies ini bisa menimbulkan komplikasi yaitu luka gores atau luka akibat garukan yang sangat marah ini bisa merubah atau membuat kesan seseorang menjadi kulitnya jelek tentu saja kita tidak akan maukan mengalami hal seperti ini komplikasi berikutnya adalah bisa terjadi infeksi sekunder atau infeksi tambahan apabila dibiarkan terus akan terjadi skabies krusta atau skabies norwegia skabies jenis ini sangat menular dan sangat sulit diobati Nah sekarang silakan periksa kulit kita sendiri atau kulit keluarga kita apakah ada yang memiliki tanda-tanda atau kejalan-kejalan seperti yang sudah kita lihat tadi Nah yang paling penting adalah bagaimana cara mencegah penularan terhadap diri kita dari orang yang sudah menderita penyakit seperti ini yang pertama semua pakaian atau semua barang-barang yang sudah digunakan oleh penderita skabies ini harus dicuci bersih dengan menggunakan air panas kemudian tempat tidur yang sudah terpakai harus dijemur di bawah terik panas matahari karena tunggu ini bisa tinggal mati diatas suhu 50 derajat celcius untuk benda-benda yang tidak bisa dicuci bisa dimasukkan ke dalam plastik kemudian dikukuskan rapat nah tunggu ini akan mati dalam beberapa hari kemudian bagi yang sudah memang menderita penyakit seperti ini segeralah periksa supaya tidak terjadi hal yang ini para seperti yang ditambah pada video tadi demikian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati